Tabrak tiang listrik saat dikejar petugas lantaran ke Pergok melakukan aksi tawuran, tiga remaja akhirnya ditangkap petugas kepolisian di kawasan Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat. Tiga remaja terpapar di jalan Suluki Cempaka, Jati Bening, Pondok Gede pada minggu kemarin. Ketiganya dikejar lantaran ketahuan melakukan aksi tawuran dengan kelompok remaja lainnya di jalan Raya Cikunir, Jakamulia, Kota Bekasi. Tiga remaja yang ditangkap ini mengalami luka usai menabrak tiang listrik, salah satu diantaranya mengalami patah tulang kaki. Petugas juga menemukan sebilah senjata tajam jenis parang yang dibuang pelaku saat dikejar. Aksi tawuran antar kelompok remaja di wilayah Kota Bekasi saat ini kian marak terjadi dan tidak jarang menimbulkan korban jiwa. Akibatnya warga sangat resah, pasalnya warga khawatir menjadi korban salah sasaran. Dari jam 4 lewat 20, dari Kutuniraya, dikejar sama Kores Bekasi, sama Kamanangkes yang juga. Jadi seumpahnya lagi tawuran di sana, dikejar sama Bapak Binsa Jakamulia. Dari, kemari sempat buang parang di sini, parangnya, terus lari, ajar tiang itu. Oh, dia nabrak? Nabrak, nabrak tiang listrik itu. Dia nge-telpon, pagen, jatuh. Tiga, satu motor, tiga orang. Akhirnya, Bapak Bisa, nangkep, terus bawa ke mobil. Tiga, satu motor, tiga orang.